Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya mengajak dan mengimbau seluruh warga masyarakat Provinsi Kalimantan Timur untuk yang pertama menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan antarumat beragama di Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, kami mengimbau agar tidak mudah percaya terhadap berita-berita bohong yang tersebar tanpa kendali, khususnya berkaitan dengan peristiwa Unjung Rasa di depan Banwaslu RI di Jakarta beberapa hari yang lalu, yang pada bagian akhirnya menjadi keributan dan kericuan. Yang ketiga, kita, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, mesti tetap pas pada terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang menginginkan perbetahan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cimpai. Mari kita tingkatkan perhatian dan kerjasama kita untuk menjaga persatuan, persatuan, dan perdamaian di negara kita yang kita cinta ini. Dan akhirnya kami ucapkan selamat melayakan Hari Raya Tri Suci Waisak 2563 kepada Oma Duda. Semoga semua makhluk berbahagia. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera untuk kita sekarang. Selamat menikmati.